Karena dari pihak kami sudah mengajukan untuk kekeluargaan, untuk bertemu, ataupun menghubungi, tapi mentah-mentah ditolak, ataupun dibales, tapi tidak ada bentuk untuk dianya membuat ini menjadi lebih serius lagi. Sehingga jadi yang ngambang ayah yaudah digerakin, bahkan terkesannya menantang. Itu yang membuat pihak Nikita Mirzani jadinya lebih tertantang karena ditantang. Dok, sempat ngedm kan dok waktu itu sempat ngedm, dan itu feedbacknya seperti apa? Oh iya, itu juga saya belum ada konfirmasinya untuk jawaban dan lain-lain. Jadi ceritanya tanggal 29, saya menghubungi pihak Loli secara pribadi, via email dan via DM Instagram, itu tidak dibalas sama sekali. Tidak dibalas sama sekali, saya sudah mengecek dengan bahasa yang baik-baik sekali. Dan itu saya pastikan kalau di tanggal akhir Agustus itu, dia menjawab dengan baik-baik, saya pastikan dia pulang ke rumah. Saya pastikan. Kalau dia tidak pulang ke rumah, saya pastikan 1 juta persen dia tinggal sama saya. Dan saya jamin biaya hidup dia. Itu saya jamin. Dan itu sudah saya sampaikan ke dianya. Lalu, ya namanya mungkin, mungkin dia masih ego ataupun apa, di tanggal 6 September, saya hubungin lagi. Itu hari Kamis atau hari Jumat, saya lupa, 6 September itu. Saya hubungin lagi, WA saya di blog. Jadi centang 1. Sebelumnya centang 2, yang ini centang 1. Saya tidak mau putus asa, saya tetap hubungin via email. Tetap tidak ada balasan. Saking seriusnya saya untuk mendamaikan ini semua. Karena menurut saya pada saat itu, Nikita Mirzani sudah membuka tangan dia untuk anaknya. Walaupun kalau kalian tahu, mulutnya sesadis-sadis itu, sejati-hati itu, tetap hati seorang ibu tidak ada yang tahu besar hatinya. Lalu saya chat padel, ini pertanyaan tadi. Saya chat padel di tanggal 6 September, tidak ada balasan. Saya di situ chat panjang sekali ya. Bahkan saya bilang, terserah kalau seandainya mau ditemanin pun juga tidak apa-apa. Lalu karena tidak ada diindahkan, saya upload viral di media sosial. Di tanggal 7 September, malam, dia jawab. Jadi kalau seandainya dia jawab, saya akuin dia jawab. Tapi setelah viral dulu ya, jadi harus digaris bawah ini dulu. Setelah viral dulu, dia jawab di 7 September. Bahasanya sangat-sangat baik sekali. Sangat sopan. Waktu itu saya tetap dipanggil om. Jadi saya rasa sudah tua, saya dipanggil om. Bahasanya sangat baik sekali. Dia bilang, iya nanti dicari waktunya. Ketemu saya bilang, minggu depan ya. Saya bilang, dalam range minggu depan ini. Jadi saya kasih waktu 7 hari. Lalu, di tanggal 6, di tanggal 6, saya chat. Lalu di tanggal 7, kalau tidak salah, si Loli membuat video klarifikasi. Di situ, kalau kalian ingat yang dia buat di video malam-malam. Di situ Nikita Mirzani murka semurka-murkanya. Setidaknya kalau seandainya Loli kemarin itu diam saja. Setidaknya mungkin di kentang Nikita Mirzani masih membuka tangannya. Saya jamin itu 1 juta persen. Tapi malah terkesannya menyudutkan ibunya. Ibunya disudutkan di situ. Dan juga kalian jelas. Nah, saya nggak tahu. Ini mungkin nanti kalau seandainya kalian ketemu Loli. Ini jadi pertanyaan saya. Loli, kamu membuat video klarifikasi itu atas kesadaran diri kamu sendiri? Atau karena desakan oleh orang lain? Itu jawaban 2. Itu ada konsekuensinya. Kalau kamu mengakui karena diri kamu sendiri, kamu ada konsekuensinya. Tapi kalau kamu bilang disuruh orang, itu berarti ada konsekuensinya. Jadi kamu terjebak dari dilemanya 2 ini. 2 simalakama. Itu yang mau saya tanyakan ke Loli. Disitu Nikita Mirzani marah sekali. Lalu saya berusaha tenangkan. Tapi dia sudah benar-benar tidak mau. Saya kecewa juga disitu kenapa Loli seperti itu. Lalu di tanggal 7-nya itu, saya lupa-lupa ingat juga, Pak Del buat video klarifikasi. Yang dia posting di Instagram-nya, dan background biru dengan 2 lawyernya. Disitu menurut saya, senjata makan Tuhan dianya. Disitu dia mengakui semuanya apa yang terjadi. Saya nggak tahu apakah 2 lawyernya yang meliding dia berbicara seperti itu, atau secara tidak langsung lupa lawyernya, kayak gitu dengan kata-kata seperti itu. Dan saya berkomentar disitu. Kalian tahu saya disitu, Pak, saya sudah memberikan clue disitu. Jangan sampai salah berucap. Sebelumnya, di DM sebelumnya saya ke Fadel, saya sudah bilang, Nak, jangan blunder ya. Hati-hati dalam berucap. Saya sudah ngasih clue itu. Ketika dia video klarifikasi, disitu banyak sekali blunder. Bahkan saya komen disitu. Berarti kalau, coba kamu pikirkan, kalau anak umur 18 tahun, apakah itu masih dalam perlindungan orang tuanya? Berarti Loli masih dalam perlindungan orang tuanya. Jadi berhak Nikita Mirzani untuk melaporkan. Tapi Nikita Mirzani belum melaporkan. Semakin ditantangin lagi beberapa hari setelah itu, dia buat video klarifikasi di KP. Disitulah Nikita Mirzani merasa semakin ditantangin. Besoknya, Bim Salabim di penjara. Dilaporkan seperti itu. Gitu sih. Ya. Yang saya tahu ya, jadi kalau seandainya ada juga yang bertanya, kok saya ikut di sini. Pertama, saya nggak mau ikut-ikutan. Selama satu tahun, saya tahu kejadian ini. Bahkan waktu yang Loli bertengkar, waktu dia baru sampai di UK, saya tahu sekali. Ketika itu, saya lagi sama Nikita Mirzani, lagi di luar kota. Dia buat video YouTube lain-lain, saya tahu. Tapi saya diam. Karena menurut saya, ini peristiwa ibu dan anak. Mau gimana pun bertengkar, tetap ibu dan anak. Bener kan? Ngapain kita ikut-ikutan. Tapi di sini, saya lihat kok, makin kurang ajar. Makin kurang ajar. Pada dasarnya, ini anak sangat-sangat baik sekali. Sangat-sangat-sangat sopan. Sangat-sangat-sangat pintar. Tapi saya nggak tahu nih, pengaruh lingkungan kenapa. Jadi saya tidak mau menyalahkan Loli. Yang saya tahu, itu anak baik, anak itu pintar. Nggak tahu pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan ini yang kita tanda tanya, lingkungan waktu dia di UK, yang numpang India. Itu pertanyaan ya. Saya bertanya, apakah lingkungan dia yang sekarang? Jadi saya sampai detik sekarang, saya tidak mau menyalahkan Loli. Karena yang saya tahu, sebelumnya Loli anaknya baik. Saya nggak tahu orang sifatannya. Karena saya tidak kenal. Jadi saya berhak untuk menjudge orang yang lain. Karena saya nggak kenal. Dok, sebagai sahabat Niki sendiri, sampai sejauh ini, Niki seperti apa sih, mungkin menghadapi kasus ini sendiri? Yang saya tahu ini, walaupun kadang dia tidak mau ungkapin ini, karena kalau saya ungkapin ini, dia nggak bisa marah ke saya juga. Sangat sedih dan sering menangis. Jadi kasus ini benar-benar ngeganggu Niki banget, dok? Oh iyalah. Yang mengganggunya itu lebih ke gini. Itu anak kan pengen bebas. Niki sebenarnya membolehkan anak itu bebas. Karena permintaannya berkali-kali gitu. Nah kalau mau bebas, tolong jangan sangkut pautin lagi sama dia. Kayak gitu. Atau kalau seandainya kok, Niki-nya keluar-keluar, keluar-keluar. Ya gimana nggak keluar-keluar, malu anaknya terindikasi, terduga, melakukan penghilangan janin. Siapa yang nggak malu. Walaupun orang dia nggak mau-nggak mau, tapi kan nama dia terlalu diikut-ikutin. Makanya dia selalu bilang, tolong kalau membuat berita tentang itu anak, kayak gitu, jangan bawa-bawa nama saya. Tapi gimana media? Kan media taunya itu anak Nikita Mirzani. Mau sampai kapan pun, Nikita Mirzani selalu akan ikut-ikutan. Diikutin gitu. Dok, ini meskipun dari pihak Nikita Mirzani kan sudah mencoret nama LM sendiri dari kakak. Terus katanya juga sudah dianggap sebagai anak. Itu apakah nanti ketika nanti seandainya LM datang, saya akan maaf kepada hand-hand gitu ya. Apakah nanti akan dengan sangat terbuka untuk kembali, memang perlu pertimbangan gitu? Oke. Itu pertanyaan bagus juga ya. di luar dari topik itu ada juga pertanyaan yang saya baca juga di kolom komentar. kadang bertanya, katanya sudah dikeluarin dari kakak. Emang bisa ngelaporin sebagai anaknya? Mau gimana pun itu anak, akte kelahirannya anak Nikita Mirzani. Mau dikeluarin di kakak, kalau kalian juga keluar dari, sudah pindah dari luar kota, pindah kakak pun ini nggak ada masalah. Tetap nama itu anak, anaknya Nikita Mirzani. Akte kelahiran Nikita Mirzani. Itu harus clear dulu. Terus juga kalau seandainya itu anak sudah dikeluarin dari kakak, terus juga ada nggak kesempatan lagi untuk dia kembali lagi? Wawlawalam, saya nggak tahu. Namanya ibu, pasti punya hati seluas, samudera. Tapi kalau sekarang, yang saya tahu, Nikita udah menutup itu. Karena kejadiannya, si Loli tetap membangkang, si Pak Del nantangin, jadinya masih marah sekali. Tapi saya nggak tahu nih, namanya pemaaf, Allah aja maha pemaaf, mungkin manusia bisa untuk mencoba itu. Tapi kami, khususnya saya, orang terdekat dia, selalu untuk membujuk dia, mau gimana pun itu anak darah daging. Dapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa, nyalakan tombol loncengnya, tetap drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Saksikan terus, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.